Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Oficial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, akses jalan menuju rumah milik warga di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat tertutup tembok benteng yang dibangun tetangganya. Penutupan akses jalan ini diduga karena ada perselisihan keduanya. Akses jalan menuju rumah milik musli warga dusun pamagangan kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat tertutup tembok benteng setinggi 1,7 meter yang dibangun tetangganya. Untuk bisa keluar masuk rumah, keluarga musli harus melompati benteng. Akhirnya musli dan keluarganya pun terpaksa mengontrak rumah. Penutupan akses jalan ini diduga ada perselisihan antara musli dengan tetangganya. Perselisihan bermula saat musli membeli pasir dan mobil pasir melewati tanah milik tetangganya. Tetangga yang tidak terima tanahnya dilalui mobil pasir kemudian membangun tembok benteng. Musli pun meminta maaf dan meminta sedikit akses jalan untuk keluar masuk rumahnya. Namun oleh tetangganya tidak digubris. Kepala desa Karangbenda mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan kejadian ini. Pihak desa berjanji akan memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencari solusi permasalahan. Sebelumnya Ketua RT dan Kepala Dusun sudah berupaya untuk memediasi kedua belah pihak. Namun pemilik tanah bersih keras tidak akan memberikan jalan. Dari Pangandaran Jawa Barat, Irfan Rambiansyah, Ayus melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Musli, pemilik rumah yang ditembok oleh tetangganya sendiri. Selamat sore Pak Musli. Selamat sore Pak Musli. Pak Musli, boleh diceritakan sejak kapan tembok itu dibangun oleh tetangga Anda? Kemudian apa yang Anda alami ketika tembok itu dibangun Pak? Sejak dua minggu ke belakang itu sudah dirembok sama yang punya tanah. Dan saya nggak bisa jalan. Terpaksa saya ngontrak rumah karena saya nggak bisa masuk motor ke rumah. Jalan pun susah. Baik. Pak Musli, apakah ada perselisihan sebelumnya dengan tetangga Anda, Pak? Nggak ada sama sekali. Kemudian apakah sudah mediasi juga dengan tetangga? Sudah. Apa yang dikatakannya, Pak? Tetap aja dia nggak mau ngasih jalan. Alasannya, Pak, menurut tetangga Anda apa? Alasannya, tanah-tanah saya. Terserah Anda aja, mau jalan kemana juga. Mau hiber juga, terserah. Artinya tetangga Anda mengklaim bahwa temboknya itu dibangun di atas tanah miliknya, Pak? Iya. Oke. Kemudian berapa panjang, Pak, tembok yang dibangun oleh tetangga Anda itu? Sekitar 30 meteran. Baik. Pak Musli, sebelumnya berarti aktivitas Anda harian itu melewati tanah milik tetangga Anda, ya? Iya. Sebelumnya apakah pernah ada protes dari tetangga Anda mungkin terkait lalu-lalang kendaraan ataupun keluarga Anda gitu, Pak? Nggak ada sama sekali. Saya kan pernah bawa mobil ke sini, ke depan rumah. Nggak ada apa-apa dia. Cuma waktu kemarin bawa pasir, ya itu marah. Nggak tahu kenapa ini. Baik. Tembok ini dibangun di atas tanah milik Bapak atau tetangga Bapak? Tetangga saya. Baik. Pak Musli, apakah Anda sudah melaporkan ke RT? RW ataupun pemerintah daerah setempat? Udah. Seperti apa tindak lanjutnya? Sama sekali. Nggak bisa itu sama tetangga. Baik. Jadi tidak ada solusi ya, Pak, ya? Iya. Untuk akses jalan dari rumah Bapak keluar ini, satu-satunya melewati dinding ini, Pak? Iya. Tidak ada jalan lain untuk Bapak beraktifitas keluar rumah? Tidak ada. Kemudian, jika memang tadi Anda katakan tetangga Anda membangun tembok di atas tanah miliknya, ketika membangun pertama kali kan butuhkan waktu, Pak. Apakah ada komunikasi dengan Bapak? Tidak sama sekali. Dari mulai pemasangan batu pertama sampai selesai tidak ada komunikasi dengan Bapak atau keluar? Tidak ada. Iya, nggak ada. Baik. Pada saat mediasi pun, tetangga Bapak tetap pada pendiriannya bahwa tembok itu dibangun di tanahnya. Jadi, memang akses ke rumah Bapak ini sama sekali ditutup oleh tetangga Bapak? Iya. Baik. Apakah Bapak diizinkan untuk mungkin membuat pagar ataupun pintu di tembok itu, Pak? Enggak, sama sekali nggak dikasih. Bapak sudah pernah minta izin? Sudah. Oke. Jadi, sejauh ini sudah dimediasi juga oleh RTRW maupun pemerintah daerah setempat, belum ada solusinya juga, Pak Musli? Belum sama sekali. Apa terakhir, Pak, upaya yang akan Bapak lakukan setelah ini? Saya cuma minta keadilan dari pemerintah setempat, karena saya orang nggak punya. Cuma itu aja. Baik, baik. Terima kasih, Pak Musli. Semoga permasalahan ini segera selesai, dan permasalahan antara Anda dengan tetangga Anda ini bisa diselesaikan, agar aktivitas Anda tidak lagi terganggu karena tembok yang dibangun oleh tetangga Anda. Terima kasih, Pak Musli, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak Musli. Terima kasih. Terima kasih, Pak Musli, telah bergabung bersama kami.